Intro Shalom, teman-teman mudah Di waktu yang baik ini Saya coba berbagi hal yang sangat-sangat penting Dan engkau perlu untuk mendengarkan ini Terkhusus untuk kamu yang sedang menjalani hubungan Ataupun yang sedang berpacaran Nah saya coba berbagi tentang 7 dosa Yang tidak boleh dilakukan saat pacaran Nah apa tujuan daripada saya coba menyampaikan ini Supaya teman-teman mudah tahu Kondisi hubungan yang sedang kamu jalani Apakah kondisi yang benar atau salah Apa kondisi yang hidup dalam dosa atau gimana Dan saya pastikan ini akan sangat membantu teman-teman muda Supaya hubunganmu boleh berkenan Boleh berhasil Dan jadi berkat untuk banyak orang Oke Jadi berikut dosa yang tidak boleh dilakukan saat pacaran Yang pertama Hubungan intim Hubungan intim hanya boleh dilakukan ketika engkau sah Menjadi suami istri Jadi coba perhatikan pasanganmu Apakah dia mencoba merayumu Apakah dia coba merabah Atau pegang kamu sana sini Kamu bisa lihat potensi Yang ada dalam hubunganmu Nah kalau pasanganmu Atau kamu sendiri Setiap kali chat selalu ngebahas itu Setiap kali telpon selalu ngebahas itu Setiap kali video call Bahkan yang aneh-aneh Apalagi waktu ketemu Saran saya Segera diperbaiki Kalau pasanganmu Pacarmu Gak mau berubah Maunya melakukan itu terus Saran saya Mendingan kamu stop Mendingan kamu stop Artinya jangan terus hidup di dalam dosa itu Karena kalau kamu hidup di dalam dosa itu Bagaimana mungkin kamu akan dapat yang terbaik Bagaimana mungkin Bagaimana mungkin nanti ke depan Hubungan itu akan berhasil Ya jadi coba pikirkan baik teman-teman muda Bicaralah sebagai orang dewasa Kepada pasanganmu Untuk stop melakukan itu Supaya dapat perkenanan Tuhan Dan supaya berhasil itu hubungan Serta diberkati Tuhan Tapi kalau pasanganmu gak mau Ngotot gak mau Dengan berbagai alasan Ya saran saya Mendingan kamu tegasin Ya jangan mau rusak lebih lama Jangan mau muter-muter disitu terus Oke Itu yang pertama Yang kedua Hubungan yang dibangun di atas kebohongan Ya kamu sendiri sadar Betapa seringnya Kebohongan terjadi di dalam hubungan Yang kamu jalani Si dia berbohong Kamu pun berbohong Ya bisa jadi kamu berbohong Karena kamu jengkel Dengan sikapnya yang terus berbohong Ya kamu yaudah Kalau kamu berbohong Aku juga berbohong Nah sering kali ini terjadi Karena pasangannya berbohong Dia ikut-ikutan Udah aku juga bohong Nah hubungan begini kan Hubungannya gak sehat Hubungan yang dibangun di atas kebohongan Nah saran saya Mendingan kamu jujur Terhadap pasanganmu Bilang ke dia Bahwa cara kita menjalani hubungan ini salah Kita berbohong satu sama lain Menyakiti satu sama lain Dan ayolah kita berubah Kita mulai dengan kejujuran Nah kalau kamu udah sampaikan Tetapi pasanganmu gak mau Tetap saja membohongin kamu Saran saya Kamu tegasin Kamu tegasin Ambil keputusan Karena saya pastikan Tidak ada hubungan Yang akan berhasil di masa depan Yang dibangun di atas kebohongan Gak ada Jadi ngapain kamu Menjalani hubungan Yang tidak punya masa depan yang baik Ngapain Ya Itu yang kedua Sedangkan yang ketiga adalah Hubungan Dimana di dalam hubungan itu Ada sikap kasar Ada perbuatan yang merendahkan Saya gak tahu Sudah sejauh mana kamu Dikasari sama dia Saya tidak tahu Sudah seberapa rendah Kamu direndahkan sama dia Tapi yang saya tahu Sering kali Saya konsling Hubungan muda Sangking Hebatnya Sikap kasar dari pacarnya Sampai dia stress Dan gak sedikit Dan depresi Untuk itu Kamu harus tegas Kamu bilang Aku gak suka Kamu giniin Aku gak suka Kamu kasarin Aku gak suka Kamu rendahin Nah kalau dia Gak mau Masih tetap melakukan itu Ya saran saya Kamu harus tegas Jangan mau Digituin Jangan mau Dibego-begoin Sama dia Oh tapi dia baik Dia Suka belikan ini Suka ini Suka ini Dia royal Jangan mau Percuma semua Yang dilakukan itu Kalau kamu dikasarin Jadi kamu harus tegas Supaya kamu Jangan Tersiksa batinnya Ya Itu yang ketiga Nah kemudian Yang keempat adalah Hubungan yang penuh Dengan kemunafikan Kepura-puraan Dan kepalsuan Jadi Kamu sendiri Udah tahu Bertapa seringnya Kemunafikan terjadi Di dalam hubunganmu Kepura-puraan Dan kepalsuan Jadi Baik dia Atau kamu Menampilkan kepalsuan Seolah-olah Saling sayang Saling cinta Tapi ternyata Enggak Seolah-olah Enggak ada masalah Tapi ternyata Masalahnya besar banget Banyak sekali Kemunafikan Terkesan dia sayang Sama kamu Terkesan dia peduli Sama kamu Aslinya dia kasar Kan itu Munafik itu Jadi Hubungan yang Dibangun Di atas Kemunafikan Kepura-puraan Dan palsu Kamu Harus tegasin Ya Kalau terus begitu Kamu tegas Itu yang Kempat Yang kelima Hubungan Yang tidak Direstui Orang tua Ini penting banget Firman Tuhan Berkata Hormatilah Ayah dan Ibumu Supaya lanjut Usiamu Dan Bahagia Jadi Tidak ada Ceritanya Kamu tidak Menghormati Orang tua Apalagi Alasan Orang tua Tidak Merestui Itu benar Apalagi Kalau orang tuamu Betul-betul Cinta Tuhan Wah Tidak ada Cerita Kamu tidak Dengar-dengaran Ya Jadi Kalau tidak Direstui Orang tua Sebaiknya Kamu Pikirkan Ulang Sebab Firman Tuhan Bilang Hormati Ayah dan Ibumu Ya Hormati Orang tuamu Itu jelas Tidak ada Kata nego Di situ Itu yang Kelima Sementara Yang keenam Adalah Hubungan Yang berbeda Keyakinan Dan Kepercayaan Nah Ini juga Dasarnya Jelas Firman Tuhan Janganlah Kamu Merupakan Pasangan Yang tidak Seimbang Sebab Apakah Persamaan Antara Terang Dan Gelap Apakah Persamaan Antara Orang Percaya Dengan Orang Yang Tidak Percaya Ada Kata Jangan Disitu Berarti Itu Kata Larangan Kata Perintah Itu Jadi Kalau Firman Tuhan Sudah Melarang Sudah Memerintahkan Jangan Coba Kamu Tawar Menawar Karena Kalau Kamu Coba Tawar Menawar Dosa Tanggung Sendiri Ya Itu Yang Keenam Sedangkan Yang Terakhir Yang Ketujuh Adalah Hubungan Yang Tidak Jelas Kemana Arahnya Hubungan Yang Tidak Punya Tujuan Hanya Senang Senang Terus Hanya Kumpul Keboh Satu Atap Tapi Tidak Tau Kemana Arahnya Dibilang Suami Istri Tidak Mau Menikah Tidak Tau Kapan Tapi Perlakuan Sudah Seperti Suami Istri Kamu Harus Stop Ini Karena Ini Tidak Baik Untukmu Dan Tidak Ada Masa Depan Yang Baik Dalam Hubungan Seperti Ini Jadi Kalau Kamu Mau Berubah Masih Ada Kesempatan Berubahlah Dengan Pasanganmu Juga Sama Sama Berubah Maka Saya Pastikan Kalau Sama Sama Berubah Hubungan Itu Punya Masa Depan Yang Baik Oke Ini Yang Boleh Saya Bagikan Tetap Semangat Tetap Antusias Hari Ini Hari Yang Penuh Dengan Mujijat Dan Berkat Berkat Tuhan God bless you